Senin siang, para bakal calon anggota legislatif terus berdatangan ke kantor KPU Sumeneb untuk melengkapi berkas persyaratan. Sesuai data di kantor KPU, separuh lebih dari total 617 bakal calon legislatif, berkas pencalonannya tidak lengkap. Pihak KPU memberikan tenggat waktu hingga selasa tanggal 31 Juli bagi para bakal calon legislatif untuk segera melengkapi berkas persyaratannya. Bila tidak, maka yang bersangkutan akan dicoret dan tidak dimasukkan dalam daftar calon sementara anggota legislatif Sumeneb. Kalau sampai batas akhir mereka tidak melengkapi, kita lihat apa yang tidak dilengkapi. Kalau itu menangkut sesuatu yang memang menjadi syarat calon, bisa disimpulkan TMS nantinya. Ketika TMS, tidak dimasukkan di dalam BCS. Menurut KPU, secara umum berkas yang belum dilengkapi para bacalek diantaranya surat keterangan pengadilan dan surat kesehatan yang dikeluarkan rumah sakit. Proses verifikasi bakal calon legislatif ini akan berakhir selasa ini. Didik Sedia Budi melaporkan untuk menang.